Mas Janus tadi Lewat tadi kita lihat Alon Sayang sekali bolanya tertinggal Ketika Alon mencoba membangun serangan Sekarang boleh dikuasai Levan Diego Mas Silva Bisa cermat tadi kontrol bolanya Serangan kali ini bagi PSIS Tadi kita lihat ada sebatuan serangan Yang tidak cukup cepat kali ini Jump Bisa diambil oleh Suarisa Putra Ini orang yang baik sebutkan di hari ini Kepada Bruno Arahnya kepada Bruno yang ada di tiang jauh Ya sekali Sekarang serangan lagi-lagi Supaya Nusuk Jabret Jajat Jabret Go Tentangan yang masih bisa diantisipasi Namun Right man in the right place Fadi Eko Utomo menjebret Kembali dengan tenang Bola datar Bola datar masuk ke gawang Joko Ribowo Bungkus Akhirnya Bobo juga Pertahanan PSIS yang sangat tangguh sepanjang 60 menit ini Kita melihat bagaimana pergerangan yang luar biasa dari sayap kanan tersebaya Di air dengan sebuah tusukan yang sangat bersaya Dan disitulah Fadi Eko muncul sebagai the right man on the right place Dia betul-betul tepat ada di posisi dimana bola memantul Bukan gak Silva Tapi justru Fadi Eko yang ada di posisi yang sangat nyaman untuk mengarahkan bola Itu pun sempat di blok oleh Joko Ribowo Terima kasih